Intro Benarnya semua ibadah-ibadah itu intinya adalah ihsan Merasakan pengawasan Allah SWT Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh Dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari Dibaca setelah subuh Dijaga sampai zuhur Dibaca zuhur Dijaga asal Dibaca asal Dibaca maghrib Dibaca maghrib Dijaga insya Dibaca insya Dijaga sampai besok pagi Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah Seakan-akan engkau melihat Allah Kalau kau tidak melihatnya Engkau dilihat Allah La ta'fuduhu sinatun wa la na'um Allahu la ilaha illa huwal hayu l-hayu La ta'fuduhu sinatun wa la na'um Lahu maafis samawati wa maafir awam Dia tahu apa yang ada di depan Apa yang ada di depan Tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya Tidak ada satupun yang lolos daripada bimasha Sesuai dengan kudrat, iradan, kehendak dan kuasanya Dan dia tidak berat mengatur keduanya Lagi dan bumi Dia maha tinggi dan maha agung Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah di tepi bibir Tapi dia adalah perenungan yang mendalam Apa itu? Ihsan Di dalam salat ada ihsan Di dalam salawat ada ihsan Di dalam umroh ada ihsan Di dalam haji ada ihsan Di dalam doa ada ihsan Orang ketika berdoa Tangan dia angkat tinggi Dalam keadaan khusyuk Rabbana zalabna anfusana Wa illam ta'fir lana Wa tarhamna lalakunan naminal khasir Ihsan Ihsan Puncak daripada hidup ini adalah ibadah Karena kata Allah Wa mahalaqatul jinnah Wal insa Illa li'amudun Puncak daripada hidup ini adalah ibadah Dan puncak daripada ibadah itu adalah ihsan Maka kita disuruh ihsan Man ahsana Siapa yang sanggup berlaku ihsan Fima baqya Pada sisa-sisa usia ini Gufira lahu Maka diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala Ma ma ba Yang lain diampunkan Allah Oh jadi Pak Ustaz minta ampun itu katanya Yang penting itu solat sunat ta'ubat Itu yang selalu Ustaz sampaikan Itu teknis caranya Ada orang yang silap salah berbuat dosa Setelah itu dia mandi bersuci dengan baik Kemudian dia minta ampun kepada Allah Setelah itu Allah mengampuni dia Betul? Hadis itu tak salah Teknis pelaksanaannya What's next? Setelah itu apa lagi? Man ahsana Kita mesti berbuat ihsan Dua-dua Ihsan yang pertama Buat lebih Dari semestinya Orang kasih kita baik Balas lebih baik Orang kasih kita jasa Balas lebih berjasa Orang buat amal soleh Kita balas lebih soleh lagi daripada itu Apakah boleh Allah? Merasakan setiap hari Bahawa kita dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selama ini Lama hidup banyak dirasa Jauh berjalan Banyak ditengok Lama jadi Ustaz Macam-macam bentuk curhat Saya ini Pak Ustaz dulu bukan orang baik Semua sudah saya minum sudah Dari mulai vodka Kasbek Mix-Max Kampun Tua Putau Sabu Sabu Bilrohimol Bil anjing gila Sudah semua makan Sudah semua Pak Ustaz Tapi dari rawat wajah Tak ada nampak penyesalan Hanya kebanggaan saja Bangga sudah mengkonsumsi itu semua Bukan itu Taubat itu Taubat adalah Ketika orang Menyesal Masa lalu yang berminat dosa Sehingga setelah itu Ahsanat Fima madar Yang madar yang lalu itu Apa boleh buat? Lantarji'an ayamun lati madar Tak akan kembali lagi Tapi yang akan datang diperbaiki Menemukan titik balik Sampai kapan Pak Ustaz? Inna Allah Yang kebalu Taubat al-abdi Allah menerima Orang menemukan titik baliknya Malam yugharthir Selama sebelum Sebelum nyawa Sampai ketenggorokan Taubat nasuh hadiah Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih kerana menonton